Ya, hemat jam kerja, hemat biaya, maksudnya ini bisa diterapkan, bisa dijalankan dengan modal minim. Seperti kita pemberian pakan larpa, itu biasanya kalau kita menggunakan artemia, itu memerlukan 2 jam sampai 3 jam sekali. Untuk kualitas benih, bagus, daya tahannya lebih tahan. Teknologinya mudah, murah, efektif dan mesin untuk dapat diterapkan ke masyarakat. Tingginya biaya operasional dalam kegiatan usaha pembenihan ikan ayat tawar, dengan memanfaatkan pakan artemia maupun cacing sutra yang tergolong mahal. Serta perlunya tenaga dan waktu ekstra dalam pemeliharaan larpa menjadi benih. Selama ini telah menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh pengbudidaya. Kita sering di lapangan melaksanakan kegiatan, Itu terutama kita dalam pemeliharaan larpa, tenaganya kita memerlukan tenaga yang ekstra, kemudian waktu yang cukup lama. Seperti kita pemberian pakan larpa, itu biasanya kalau kita menggunakan artemia, itu memerlukan 2 jam sampai 3 jam sekali kita pemberian makan. Dan kalau dihitung dalam suatu hari telah sekitar 8 kali sampai 12 kali kita pemberian pakan untuk artemia. Kemudian juga perlu adanya kultur artemia, kemudian juga perlu adanya perawatan pengolahan untuk kualitas airnya, penyipunan atau penggantian air, ini perlu pengolahan untuk kualitas airnya. Kemudian yang kedua, itu karena kita menggunakan artemia, maka otomatis biaya operasional untuk memproduksi benih ini cukup mahal. Kemudian juga biasanya kita kadang-kadang dalam pemeliharaan itu ada kadang-kadang drop untuk larpa yang kita pelihara. Balai Perikanan Budidaya Ayatawah Mandiangin yang memahami pemasalahan tersebut, terus berinovasi untuk mendukung usaha pembenihan bagi pembudidaya ikan. Salah satunya dengan membuat metode pembenihan ikan yang murah, mudah, dan efisien, yang saat ini dikenal dengan SIMITA, sistem pembenihan ikan tanpa artemia. Sistem pembenihan tanpa artemia ini adalah kita membudidayakan atau mengembangbiakan pakan alami dengan pengolahan kolam yang tepat dan dengan penambahan bahan fermentasi yang merupakan nutrisi tambahan daripada penumbuhan dan pengembangbiakan pakan alami yang ada di kolam pemeliharaan. Sebenarnya itu hampir semua ikan untuk air tawar bisa untuk diterapkan SIMITA. Keunggulan daripada SIMITA, antara lain, pertama adalah teknologinya mudah untuk diterapkan ke masyarakat, kedua, itu adalah murah, efektif, dan efesien untuk tenaga, waktu, dan biaya serta benih yang dihasilkan itu bagus serta dapat meningkatkan produksi daripada benih. Dengan menggunakan bahan-bahannya murah dan juga mudah didapat, SIMITA akan sangat mudah untuk diterapkan oleh pembudidaya untuk meningkatkan produktivitas pembenihan ikan tanpa harus mengkhawatirkan tingginya biaya operasional. Jadi sebelum kita mengolah kolam, kita sebelumnya kita melakukan pembuatan bahan fermentasi. Bahan untuk pembuatan fermentasi ada terdiri, pertama itu adalah pelet tepung, dedak halus, kemudian molase dan probiotik dengan perbandingan pelet tepung itu adalah satu kilo dengan empat kilo dedak halus. Pertama, untuk dedak halus dan pelet tepung ini kita campurkan secara merata dulu. Setelah merata, kita biarkan, kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran dosis untuk molase dan probiotik. Yang untuk molase adalah sekitar 100-200 mili, sedangkan untuk probiotiknya adalah 100 mili. Kemudian, halus dan disebut kita campur secara merata, kemudian ditambahkan air sekitar 2 liter. Setelah larutan antara probiotik, molase dan air tadi tercampur merata, kita campurkan tarun tersebut dengan bahan dedak dan pelet secara merata. Kita masukkan ke dalam kontong pelaksik yang kedap udara. Kemudian, kita biarkan sekitar 3-7 hari untuk proses fermentasi. Kemudian, setelah kita selesai membuat bahan fermentasi, kita dilakukan dengan kegiatan, yaitu pengolahan kolam. Pertama, untuk pengolahan kolam yang kita lakukan adalah pengerian kolam. Kemudian, dilakukan penyumuran sekitar 1-2 hari. Kemudian, dilanjutkan dengan pengapuran di kolam dengan dosis, biasanya yang kita lakukan adalah 50-100 gram per meter. Itu setelah pengapuran, juga kita biarkan 1 hari dulu. Kemudian, setelah besoknya, baru kita lakukan pengupukan. Pengupukan dengan dosis sekitar 200-500 gram per meter. Untuk pengupukan ini, biasanya kita pupuknya tidak tebar langsung ke kolam, tapi kita dibiarkan dalam karung yang terikat. Kemudian, setelah itu, langsung kita masukkan air, yaitu untuk pengisian kolam. Biasanya, untuk pengisian kolam ini adalah tingginya bisa dari 30-70 cm. Kita tebar bahan fermentasi. Penembaran bahan fermentasi pagi dan sore hari, 3-5 hari kemudian. Pakan alami akan tumbuh, melimpah. Kemudian, setelah 3-5 hari, maka larempak yang baru menetas, baik patin ataupun lele, ataupun ikan bawang, siap untuk ditebar ke kolam. Kemudian, setelah kita tebar lapang, biasanya kita lakukan fermentasi itu tetap kita lakukan cuma pagi sekitar 10 hari. Untuk ikan patin, biasanya kita nebarnya pada umur sekitar 2 hari, sedangkan untuk lele dan baung, itu adalah sekitar 3-4 hari. Sekitar 30 hari, itu untuk ikan patin, itu adalah ukuran 35, sedangkan untuk ikan baung dan lele, biasanya pada umur 25 hari, ukuran 35 cm. Untuk pengelolaan kolam disini, biasanya pada umur 3-5 hari, untuk kolam setelah jatuh, biasanya pakan alami itu sedia melimpah dalam ukuran yang sesuai dengan mukaan mulut daripada ikan. Kemudian, kenapa biasanya kita lakukan 3-5 hari, karena kalau lebih daripada 5 hari ke atas, itu biasanya akan tumbuh hama yang ada di kolam. Umur untuk penebaran di kolam itu adalah sangat mempengaruhi keberhasilan semita, karena kalau dia terlalu cepat, maka larapat tersebut, dia akan sulit sekali untuk menyusahakan, sehingga mereka akan drop. Kemudian, kalau kita terlalu lama, menubar ke kolam, di mana kuling telurnya habis, maka juga ikan akan terpeja atau lapar. Penggunaan bahan komentasi dan pengolahan kolam yang sederhana ini, terbukti mampu memangkas biaya operasional, bahkan hingga 70-80% dalam tahapan pemeliharaan lava, menjadi benih umur 12 hari. Kalau untuk dengan menggunakan artemia, biasanya kita biayanya sekitar 7-8 juta, sedangkan untuk sistem pemenihan ikan tanpa artemia, atau simita adalah sekitar 1-1,5 juta, dalam waktu pemeliharaan sekitar 12 hari. Untuk kegiatan simita ini sudah kita diseminatikan di beberapa tempat, di antaranya di Kalimantan Timur, kemudian juga di Kalimantan Barat, kemudian juga di similasi ini juga kita sampaikan dengan ada kunjungan-kunjungan ke balai, untuk kita jelaskan bagaimana kegiatan simita tersebut. Kemarin terakhir kita lakukan langsung diseminasi ke Tundaya, yaitu di Kecamatan Karangintan, Alhamdulillah hasilnya dapat berjalan dengan bagus. Dengan sistem pemenihan, ternyata hasilnya ya Alhamdulillah cukup menjanjikanlah untuk petani. Ya, hemat jam kerja, hemat biaya, maksudnya ini bisa diterapkan, bisa dijalankan dengan modal minim. Untuk perhitungan keuntungan, sangat menjanjikan, lumayan. Untuk hasil, mungkin kalau yang percobaan kemarin ini, kami sekitar 60 persenan, anggaplah tebar, misalkan tebar 100 ribu lah, 60 ribu, kita dapat hasil. Dengan modal, cuma modal pakan saja. Untuk kualitas benih, bagus, daya tahannya lebih tahan. Karena dia, nggak terbiasa dimanja, langsung dia terbiasa dengan cuaca ekstrim di kolam. Nggak pakai indoor, nggak pakai pemanas, nggak pakai apa, dia langsung menyesuaikan dengan alam. Untuk kualitas benihnya, daya tahannya termasuk bagus daripada yang kita pelihara di indoor. Kenapa masyarakat sebaiknya menerapkan sistem pemenihanikan tanpa arkemihani adalah Pertama, teknologinya mudah, murah, efektif dan mesin untuk dapat diterapkan ke masyarakat. Kemudian, dengan sistem simita ini, akan meningkatkan daripada produksi benih, produksi ikan kita, baik konsumsi atau benih, dan juga nanti pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesehatan daripada masyarakat. Sukses! Terima kasih telah menonton!